Di video kali ini, kita akan melanjutkan lagi game Superbeer Adventure dan kita akan menjelajahi Gurun Pasir. Pada episode sebelumnya, kita sudah pergi ke desa Salju untuk menyelamatkan teman-teman beruang kita. Seperti apa ya kelanjutannya? Dan ya, langsung aja kali ya kita bakal mulai dan let's go! Oke guys, langsung aja kita bakal lanjutin dan btw, sebelumnya kita udah pergi ke desa Salju dan sekarang kita bakal pergi ke Gurun Bimotep ya, kalo gak salah namanya ada di seberang sana, di sini. Btw, guys, ini aku sedikit info aja ya, aku udah sempet nge-live streamingin juga cuman di channel ketigaku. Jadi kalo kalian pengen mampir mungkin kapan-kapan di liveku bisa langsung aja cek. Nih ya, ini dia. Jangan lupa di subscribe dan yaudah kita bakal langsung aja terusuri Gurun Bimotep ya. Gurun Pasir intinya dan let's go! Oke guys, langsung aja dan katanya ini mepeknya cukup besar ya dan semoga gak lama durasi video ini ya. Seperti biasa, kita turun dari atas dan di sini ada Sika. Gurun Bimotep adalah daerah yang lebih besar dari apa yang kita telah jelajahi sejauh ini. Dari desa-desa sebelumnya ya, kita bisa pergi dan menjelajahi mata air desa buaya desa. Oh banyak! Jadi di Gurun ini tuh ada beberapa desa. Banyak reruntuhan, kuil, dan banyak hal lainnya. Para lebah tampaknya telah membangun tembok di sekitaran desa-desa. Mereka tertarik dengan piramida. Tanya para penduduk untuk mendapatkan informasi. Nanti kita bakal coba tanya-tanya. Untuk menjelajahi Gurun ini, kita akan menggunakan motor kuat ini. Atau ini kuat, oh kuat bi. Saat menyetir, gunakan kendali udara untuk menghindari jungkir balik. Oke, dan by the way, ini ada yang bilang pas di live streaming katanya ini mapnya cukup besar dan kemungkinan bakal lama untuk video kali ini guys ya. Tapi langsung aja mungkin karena emang disini kita udah disediain kuat, baik atau kayak motor kecil gitu, kita bakal langsung selesaikan misinya. Terutama aku pengen melawan bossnya guys ya. Yang paling aku pengen selesainnya. Untuk kayak koinnya mungkin ngelengkapinya kita di live streaming aja kali ya. Kalian bisa cek aja channelku yang tadi dan langsung aja. Oke bentar, aku pengen coba baca ini dulu. Ini ada bacaan, harusnya apa deh? Tanda. Penyewaan motor kuat untuk segala kegiatanmu di Gurun berjalanan di atas tombol merah untuk mendapatkan kendaraanmu lagi. Oke, bisa masuk? Oh nggak bisa, aku kira bisa dimasukin ya ini ya. Oke langsung aja guys, kita bakal coba keliling Gurun ini untuk mencari teka-tekinya. By the way, disini tadi kita kalau nggak salah disuruh nanya ke penduduk ya. Cuman perdesaan yang ada orang-orangnya di mana? Coba, kita bakal ke desa ini dulu ya. Ini ada beberapa tempat. Satu, dua, tiga, piramida, empat, lima. Ada lima tempat yang harus kita kunjungin. Dan aku pengen coba ke tempat ini dulu. Harusnya ini nggak sih desanya? Kita bakal coba ke desa ini dulu. Aku nggak tau ini nama desanya apa. Tapi tadi dibilang kalau misalnya di Gurun ini ada beberapa desa. Ini dia. Coba kita ambil koin-koin dulu ya, bentar ya. Sambil aku pengen nyari penduduk yang bisa kita tanyain informasinya tentang Gurun Pasir ini. Tapi mana penduduknya guys? Oh, ini. Venec. Ini desa Venec ya guys. Sejak kedatangan para lebam, berapa teman kami telah berkontaminasi. Mereka berkeliaran di luar desa menyerang apapun yang mendekati mereka. Oke, sama ya. Untuk desa ini juga sama seperti sebelumnya. Udah terinfeksi atau udah menjadi para hewan yang jahat ya. Karena cairan umum. Oke, coba yang ini. Para lebam tampaknya tertarik pada piramida. Mereka mungkin mencoba untuk memulihkan sebuah artefak tua. Oke. Beda untuk nyawaku jadi tiga lagi. Karena pas aku live streaming itu aku sempat meninggo ya guys ya. Dan oke, itu dong kah? Kalau di sini pintunya nggak bisa dimasuk-masukin guys ya? Kayaknya hanya dua... Apa? Venec doang ya? Oh, masih ada. Pada zaman kuno sebelum kedatangan dinasti lebah, beruang membawa perdamaian ke gurun ini. Buktinya ada banyak patung beruang di gurun ini. Oke. Berarti memang pasukan beruang ini bisa dibilang kayak pahlawan gitu guys ya. Oke, selanjutnya. Keluarga ku ingin kabur dari daerah ini setelah kedatangan madu-madu ungu itu. Tapi tembok ini mencegah kami untuk melakukannya. Oke, satu lagi. Beberapa tahun yang lalu, beberapa lebah mulai membangun tembok raksasa ini tanpa pengetahuan sang ratu. Mereka sudah mulai menyiapkan sesuatu bahkan sebelum penculikan sang ratu. Oke, di sini ada lagi. Kita tanya lagi. Akses ke sumber air sangat sulit karena buaya telah menetap di mata air. Oh, di tempat yang air tadi itu tempatnya para buaya. Kami berada di sana lebih dulu. Iya nggak sih? Berarti kita bisa ke tempat yang tadi ada air-air juga nggak sih di gurun ini? Ribuan tahun yang lalu, nenek moyangku adalah hamba para lebah. Mereka membangun piramida untuk salah satu ratu terbesar. Oke, kayaknya udah semua ya kita tanyain, ya nggak sih? Yap, harusnya udah semua kita tanyain guys ya. Dan by the way, di sini ada satu beruang yang aku nggak tahu kuncinya ada di mana. Coba. Coba ya, bisa langsung kita bebasin nggak? Apa harus butuh kunci? Oke, butuh kunci ya. Dan by the way, kayaknya ada beberapa yang kita bebasin itu pake koin ya. Jadi ini ada yang pake kunci, ada yang pake koin, dan ini pake kunci. Cuman kuncinya di mana? Oke guys, aku bakal coba ambil-ambil dulu beberapa koin yang terlihat aja ya. Dan sambil nyari koin. Oh, ada lagi satu. Oke. Lihatlah apa yang para lebah telah lakukan terhadap wilayah kami yang indah. Ini bencana. Tembok besar ini mengisolasi kami dari seluruh dunia. Oke, kita bakal coba naik yang paling tingginya. Oh. Ternyata disini untuk si kuncinya ya. Tapi aku pengen coba naik dulu ke atas. Kita ambil semua koinnya, baru kita bakal ambil kunci untuk ngebuka si beruang yang tadi ya. Nah, oke. Udah kan? Harusnya bener guys ya, ini kunci si beruang ini. Karena emang ini yang paling deket sama, ya, si... Bukan beruang ya? Eh, beruang deh. Oke, langsung aja. Amos. Oke, beruang pertama yang kita bebaskan adalah Amos. Kayaknya untuk di desa pertama kita udah berhasil dapetin beruangnya plus sama semua koinnya. Berarti aku pengen coba ke seberang sini kali ya. Yang sedikit lebih deket. Dan let's go. Dan kalau kita lihat di bagian atas guys, disitu ada satu beruang juga yang harus kita selamatin. Dan let's go. Kita bakal cari kuncinya. Nah, karena di mana dong berarti? Sini. Oke guys, kayaknya harus... Ada beruang. Oke, kalau di gurun pasir, musuh kita adalah beruang pasir. Harusnya lewat sini nggak sih? Bener ya. Kita harus parkur lewat sini untuk sampai ke atas. Cuman kita harus bener nggak sih ngambilin-ngambilin koin semuanya guys? Guys, kayaknya aku rasa kita langsung aja nggak sih naik ke paling atas untuk menyelamatin beruangnya. Dan untuk koin nanti mungkin di live streaming ya. Aku bakal ambil-ambilin semuanya. Dan kalau kalian pengen nonton aku di live, langsung aja cek channel ini deh ya. Oke, aku agak sedikit rajin live di channel itu. Jadi jangan lupa kalian mampir dan oke. Bentar, sekarang aku pengen coba nyari untuk si kuncinya dulu. Kalau di bagian sini beruang ya, berarti kuncinya harusnya ada di sekitar sini juga ya. Nggak mungkin ini adalah beruang yang harus kita bebasin pake koin. Oke, coba guys ya. Aku nggak tau ini apakah beruang yang harus kita bebasin pake koin atau pake kunci. Oke guys, aku nggak tau ini pake koin apa pake kunci ya. Harusnya nggak sih? Kunci ada di sekitar si... Ini kuncinya. Bener ya. Aku beneran nggak tau nih guys ya beruang mana yang harus pake koin dan... Oke, berarti kita bakal kesini untuk... Allah Akbar, kenapa harus jatuh sih? Oke, ini deh guys ya untuk kuncinya di desa yang... Masa gue mati sih? Eh, roughly. Tolong. Dia pada ngespon lagi ya. Sumpah, aku cacat banget guys. Ini kalo mati guys ya dari ulang lagi untuk ngumpulin koin-koinnya. Jadi jangan sampe mati play, oke? Oke, ini deh guys untuk kuncinya. Kita bakal sebebasin lagi untuk si beruang yang ada di atas sana. Let's go! Oh! Anjir! Oh, asap, poresnya banget. Sumpah, poresnya banget dah. Bencitnya aku guys. Oke guys, punten maaf guys ya. Aku terlalu cacat untuk bermain game ini, oke? Oke. Oke, langsung aja kita bakal bebasin beruang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, namanya adalah Grumble ya. Dan disini kita udah dua desa yang kita kunjungin. Berarti sisa yang di bagian seberang sana. Satu. Oh, ini yang ada buaya yang air tadi ya. Satu, dua, tiga. Tiga desa lagi dong. Oke, let's go! Kita bakal ke desa lain lagi. Dan disini aku pengen coba untuk ke yang desa sebelah sana dulu ya. Untuk piramid terakhir aja gak sih? Ini kenceng banget ya. Bentar, ini tempat apa? Ini tempat yang awal kita ngespon ya. Berarti aku pengen coba untuk ke bagian desa sini dulu gak sih? Ya gak? Ini tempat apa? Coba guys, aku pernah rasain sampah tempat ini ya. Tanda, dilarang untuk umum. Jangan masuk. Loh! Apa kita melanggar aturan, guys? Desainnya kita gak boleh masuk, tapi bisa masuk. Apa nih? Apa nih? Jangan bilang harus ngingetin jalan. Aduh, 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 aduh. Aku gak tau guys ya kita dapet apa disini. Tapi yaudah, kita bakal coba. Udah sampe seberang. Oh, cuma buat ngambil koin doang kesini. Ilang, awas peli, awas peli. Itu lurus. Ke kanan, ke kiri. Oke, aman ya. Kita ambil ini koin berarti kesini. Kayaknya gak ada beruang deh guys disini. Iya gak sih? Oke. Mam! Jalannya ilang. Tadi kemana guys? Ke kanan. Kayaknya disini ada jalan deh tadi deh. Kalau gak salah ya. Lompat. Alhamdulillahirbelamin. Oke guys, aku gak tau ini tempat apa. Tapi kayaknya kita lebih baik keluar lagi gak sih? Kesini. Oh iya bener. Bisa langsung keluar lagi. Aku senang akhirnya kita keluar. Tadi dibilang jangan masuk atau dilanang masuk mungkin karena tempatnya cukup berbahaya kali ya. Si jalannya tadi ilang gitu guys. Aku gak tau. Dan oke. Dan untuk tembusannya itu ternyata adalah di tempat yang tadi aku pengen tuju. Ada lagi beruang pasir. Nah ini deh guys ya untuk tempat ketiga yang pengen aku kunjungin tadi. Dan by the way. Oh itu konji ya? Oke. Kita langsung nemuin konjinya untuk ngebuka si beruang ini. Ada di kepala beruang. Cuman kayaknya kita gak boleh lewat bawah ya. Kalau kita lewat bawah kayaknya bakal ketemu sama si beruang-beruang pasir ini. Berarti ada kemungkinan mungkin parkur? Bisa kah? Oh bener. Kita parkur dari si pager-pager ini ya. Sampai ke tempat paling atas. Apakah kita bisa langsung naikin beruang, patung beruangnya di atas sana? Mungkin. Oke guys let's go ya. Aku di setiap stage itu selalu hampir meninggoy sama. Oke nice. Easy. Dima kasih ya. Coba bisa gak langsung naik ke sini? Harusnya bisa ya. Pake trik yang lompat tinggi. Spasi, 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 sp. Oh bisa langsung. Guys boleh gak sih? Aku gak usah ngumpulin koin dulu alias kita ngebuka stage-nya dulu aja. Dan ngebuka si beruang-beruang plus ngelawan bosa ya. Untuk kita ngumpulin koinnya nanti di live streaming aja ya. Di channelku yang ketiga. Dan ya dah. Kita langsung aja buka si beruangnya biar gak terlalu lama durasinya ya. Let's go. Oh ini dia. Bisa kan langsung itu buka? Oke. Beruang ketiga adalah si Ramses ya. Dan ini dia. Oke. Berarti tersisa dua tempat lagi. Si yang tadi buaya ya. Iya gak sih? Tadi kita desa. Oh dua desa lagi guys. Satu desa. Banyaknya. Satu dua. Sama piramide. Tiga lagi. Oke. Aku coba ke tempat tower ini dulu kali ya. Aku gak tau apakah ada kuncinya apa enggak. Dan ada beruang yang harus kita selamatin apa enggak. Apa cuman disini kita ngumpulin koin doang. Coba ya. Aku bakal coba naik pelan-pelan ke atas. Oke. Selau, santri, rapi. Kesini. Eh. Ini punten ya. Maaf kalau misalnya gak semua koin aku ambil guys ya. Eh. Ini kemana? Oh. Kesini. Naik lagi kesini. 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 Oh. Oke. Nice. Nah ini guys yang aku bilang tadi. Yang ada air. Ini berarti tempat para berkumpulan buaya gak sih? Oke guys. Naik kesini. Oh. Oke. Nice. Adakah kunci disini? Oh ada kunci. Nah. Tapi beruangnya dimana? Oke. Di atas. Oh lagi satu koin. Bentar guys. Aku pengen nanya. Untuk beruangnya ada dimana? Oh ini beruangnya. Ini beruang keempat berarti ya? Iya gak? Oke. Let's go. Oke. Beruang keempat namanya adalah Numero Beast. Ini bener gak sih beruang keempat? Kayaknya kita udah ngambil empat beruang deh. Iya gak sih? Oke guys. Langsung aja kita bakal ke tempat selanjutnya. Yaitu tempat yang ada airnya. Yang tadi katanya ada buaya. Iya gak sih? Nah. Ada kunci juga disolo. Bener. Ini yang dibilang tadi. Tempat mata air. Cuman ada buayanya. Kalau misalnya kita jatuh kita bakal diserang. Oke. Ini kita harus parkournya pas ya. Stop. Stop. Oke nice. Balik lagi. Perfect. Sekarang pertanyaan satu. Dimana beruangnya? Mana? Apa disini? Apa disini? Lah. Gak ada. Aku ngapain menghinter. Kalau misalnya dia baik. Buaya. Temen-temen kami yang terkontaminasi oleh madu ungu. Telah kembali ke naluri. Untama mereka. Mereka berburu di dalam air. Hati-hati. Oh kalau yang di dalam air jahat. Bener ya. Yang di dalam air ini dia yang udah terkontaminasi sama cairan ungu. Dan oh ini dia. Oke guys. Ini berarti beruang kelima. Iya gak sih? Beruang kelima namanya adalah Cleo. Guys. Ini kayaknya udah banyak banget deh. Kita bebasin semua ya. Iya gak sih? Coba kita interaksi lagi ya. Apa nih? Tidak seperti kami. Beruang tidak terlalu lincah di dalam air. Pancing buaya yang terkontaminasi ke tepi air untuk dapat melompat ke mereka. Oke. Kita jadi kalau pengen ngalahin mereka guys. Kita harus pancing dia ke pinggir dulu. Baru kita injek kepalanya. Kalau kata dia ya. Sejak pembangunan tembok itu berapa tahun yang lalu. Sekarang mencari makanan menjadi sangat sulit. Oh ada anaknya. Hei kau seperti patung yang ada di reruntuan itu. Para lebah membuat tembok ini sebelum aku lahir. Jadi aku tidak pernah melihat dunia luar selain yang ada di dalam tembok ini. Oke. Berarti udah selesai guys ya. Beberapa desa dan berarti sisa terakhir. Desa sebelah sana sama piramid. Dan pertanyaanku. Untuk bosnya ada dimana sih? Kalau gak salah desa ini yang belum kita kunjungin guys. Eh. Yang mana sih? Oh bukan. Ini cuma ngambil koin doang ya. Oke. Kita ngambil koin nanti aja kali guys ya. Kita balkan ke desa ini dulu. Ini kayaknya belum kita kunjungin disini harusnya. Bener gak? Bener. Bentar. Bentar guys. Ini agak sedikit mengganggu ya. Si para beruang pasir ini. Pasti ada semacam mekanisme yang dapat diaktifkan untuk naik ke atas sana. Ke atas mana? Oh konci. Konci ada di atas sana. Mekanik. Coba guys. Saya menemukan dulu guys ya. Untuk mencari. Eh. Ini kok gak bisa? Aku butuh hati please. Ini mati kedua kali nih. Rapli nih. Oke guys ya. Kita bakal coba muter-muter dulu. Katanya ada mekanik yang bisa kita pencet. Untuk bisa naik ke atas sana buat ngambil koncinya. Nyelamatin si beruang ini berarti ya. Dimana mekanismenya guys? Ada tua sekali. Di luar mungkin? Enggak. Ke bagian sini? Oh enggak. Tadi kita udah kesini ya. Nah berarti kesini kemungkinan. Ih. Oh ini patung yang dimaksud tadi. Eh. Si anak buahnya itu ya. Katanya kita mirip sama si patung beruang. Dan ya ini adalah. Mungkin nenek moyang beruang kita gak sih? Apanya yang jalan ini kita. Oke aku gak tau guys ya. Let's go. Oh ini. Bener. Itu tuasnya guys ya. Untuk kita ngambil si konci yang ada disini. Caranya. Parkur dong. Adih. Pada kespawn lagi. Jangan jatuh. Jatuh. Gue magernya lawan ini ya. Oke. Ini deh guys. Let's go. Kita bakal bebasin aja. Dan ini naiknya dari mana? Oh. Dari sini gak sih? Sit. Stop. Oh bener-bener dari sini guys ya. Langsung aja kita bakal selamatin beruang ke-6. Namanya siapa? Aku penasaran guys ya. Woi. Alexander. Namanya Alexander. Ini beruang ke-6 kan? Oke berarti sekarang waktunya kita ke tempat terakhir yaitu piramida. Yang kemungkinan besar kayaknya aku rasa bossnya ada disini gak sih? Coba ya. Ini kan tempat masuknya langsung di bawah. Coba. Bisa kan? 6 per 3. Oke. Kita hanya butuh 3 beruang. Tapi kita udah ngebebasin 6 beruang. Jadi aman ya. Bisa langsung masuk. Cuman ini dijagain sama para lebah-lebah laknat ini. Sini. Atuh-atuh. Aku gak tau kenapa benci sama lawan lebah guys ya. Agak sedikit ngeselin ya. Sini. Di masin loncengnya. Nah. Nice. Triple kill. Nice. Oke. Langsung masuk kah? Oh bisa beneran guys. Tapi bentar deh. Sebelum kita masuk ke tempat ini. Aku penasaran sama bagian atasnya ya. Apakah ada sesuatu hal menyimpan sesuatu hal juga selain hanya koin? Coba. Coba. Kosok. Ini cuman koin doang. Oh. Enggak-enggak. Apa nih? Peta dari bagian dalam piramida. Kamu harus menyalinnya di selembar kertas. Aku boleh gak sih guys foto buat aku ingetin jalannya? Tapi gak gak gak. Ingatanku kuat ya. Oke. Ke kiri sampai pojok. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Oke. Huruf kayak ini ya. Kayak jari begini deh. Kayak jari begini. Langsung ambil kanan ke situ. Oke. Gampang harus ya. Semoga ingetanku gak. Pudar. Kalau sampai salah berarti aku pikirnya. Kita. Allahu Akbar. Sumpah dia pada kespawn lagi. Gue mah. Oke. Lati-lati guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kepaling kiri. Oh dari atas kameranya. Oke. Kepaling kiri bener. Sampai mentok. Tadi gimana? Kanan ya? Begini. Kayaknya lurus lagi deh. Ke kanan. Baru ambil lurus. Oke. Salah. Oh tadi langsung belok harusnya. Aku salah ya. Oh disini langsung belok kesini guys. Salah. Hah. Kayaknya salah deh. Sabar guys. Maklum ya. Aku udah. Lumayan tua. Jadi lupa sama. Hal yang baru kita inget. Ih kok salah sih guys. Ini kan jalan kita balik ya. Kalau kesini jalan buntu. Ini balik dong. Oh iya. Ini balik ke tadi. Kan tadi kayak begini ya. Lurus. Oh berarti belok kesini dong. Dengar. Bikun banget semua. Tadi. Bikun banget ya Allah. Dih. Oh ini. Ini pertigaan yang tadi ya. Berarti kita ambil lurus. Kayaknya ambil lurus deh. Iya gak sih? Ambil lurus. Baru kita ke atas sini. Jalan lurus tadi kayak gimana ya. Kesini. Gak salah. Baca ambil kiri. Ke kiri. Lurus. Ke kanan. Nah bener harusnya. Ini gak. Ini kesini. Oke maaf. Ke bawah. Ke kiri. Ke atas. Sumpah. Berarti aku udah agak pikun ya. Oke. Let's go guys. Apakah disini kita akan melawan bos? Barron. Kau berhasil sampai disini. Aku sangat senang melihatmu. Perhatikan jalanmu. Makam ini mungkin penuh dengan jebakan berbahaya. Ruangan ini adalah tempat kernel disembunyikan. Itu adalah artefak yang sangat tua dan kuat. Para lebam merencanakan hal-hal aneh dengan kernel. Kurasa ini berhubungan dengan madu. Tolong temukan cara untuk mengeluarkanku dari sini agar kita bisa pulang. Oke. Kayaknya bukan bosnya disini deh guys. Ini apa? Apa nih? Apa maksud dari tombol-tombol merah ini? Keinjek. Wuuuh. Oke guys. Disini ada artefak-artefak. Apa ya sebutannya kalau di batu ya? Prasasti ya? Oke. Ini apa? Kecoa. Wah! Aku malah membangunkannya guys ya. Sang penjaga. By the way ini beruang. Apa bukan? Oh ini sih pasukan yang itu ya? Ini sih pasukan yang tadi kita di desa pertambuhan sih? Lah! Kok kurang dari aku? Bentar ini kita ngalahinnya gimana guys? Oke sabar. Aku mikir dulu ya. Untuk ngalahinnya gimana? Tadi aku penasaran sama yang tombolnya itu buat apa. Kita harus nge-hit dia. Be! Oh enggak berarti bukan nge-hit dia. Kayaknya aku tahu deh. Sabar. Aku rasa guys. Si yang jatuh tadi itu kita buat nge-jebak dia enggak sih? Salah tombol. Kayaknya salah tombol ya. Sirap liat. Oke itu buat yang di seberang. Berarti kita pancing dulu ke tempat yang ini. Nah. Oke aku paham. Aku paham. Kayaknya kita pancing dulu ke si tempat ini. Baru kita injek. Oke. Kita injek ini. Udah! Eh. Bener kan? Nyawa aja berkurang enggak? Oke guys. Coba ya. Kita bakal coba sampai tiga kali. Kalau misalnya berhasil. Berarti ya bener. Caranya kayak gitu. Oke bentar. Kita hindari dulu. Kita pancing dulu ke sini. Pas enggak sih? Allah akbar. Bodoh salibah. Guys. Aku cupu banget ya main game begini aja. Mati sampai dua kali. Oke. Let's go. Sehingga kita cara udah tau guys ya. Kita pancing dulu ke bagian sini. Baru kita injek. Coba bentar. Aku harus hindarin beginiannya dulu guys ya. Oke. Plus kita enggak boleh nyamperin dia. Kalau kita nyamperin dia kita bakal langsung. Bekurang. Nyawa kita. Nah. Satu. Harus sampai tiga kali guys ya. Setiap boss. Tiga enggak sih nyawanya. Aduh enggak ganggu gini aja guys ya. Sabar. Lompat. Oke. Slow bro. Ini. Ini yang bikin panik nih. Oke. Nice. Incik. Incik. Savage. Oke. Lah. Perasaan baru dua kali guys ya. Apa tadi karena. Yang sekali aku mati. Aku pakai nonton iklan. Jadi kehitung juga satu. Bener ya. Tiga kali doang nyawanya guys ya. Sika. Astaga. Itu tadi menakutkan. Kernelnya tidak ada di sini. Para lebah pasti lelah. Telah mencurinya. Sebelum. Sampai di sini. Ilmuwan di desa beruang. Mungkin tahu beberapa. Tentang artefak ini. Bener. Berhasil gak guys sih. Kita menelusuri. Seluruh. Desa. Gurun pasir. Terakhir. Berarti kita ngebebasin dia dong. Coba namanya siapa guys ya. Eh. Mana. Oh koncinya belum aku ambil rapli. Oke guys. Aku rasa ini kayaknya harusnya beruang terakhir gak sih. Atau masih ada satu beruang lagi. Tapi bukannya di setiap tempat itu ada lapan beruang ya. Yang kita ambil baru tujuh beruang. Meminit. Sen. Oh ini nama beruangnya Sen. Lah. Ini bukan yang nyerang kita tadi ya. Yang nyerang kita terus gak. Sisi beruang pasir. Oke. Mudah amat yang penting kita berhasil guys ya. Oke. Berarti apa lagi. Udah kan. Kita balik lagi ke atas. Mungkin. Beres. Aku penasaran guys ya. Sama satu beruang lagi ada di mana. Coba kalian komen di bawah. Ini kan kalau gak salah kita baru tujuh beruang. Dan harusnya masih ada satu beruang lagi. Dan mungkin nanti. Aku bakal carinya di live streaming aja ya. Di channel ini tuh. Kalau kalian pengen mampir. Bisa langsung aja subscribe sekarang. Aku sering main Roblox. Main game apapun disitu ya nantinya. Kalau live streaming. Dan oke. Kayaknya guys ya. Ini semua udah kita kunjungin gak sih. Cuman. Hanya koin-koinnya aja yang belum aku ambil-ambilin semua. Dan. Yah. Semuanya udah kita kunjungin. Dan. Tadi pertama disini. Kedua di bagian sini. Ketiga. Tadi kita ke desa yang sono. Keempat yang. Air ya. Ya gak sih. Yang air. Kelima ini. Dan. Enam tempat ya. Bener ini yang paling luas. Karena di dalam. Gurun pasir ini. Itu ada enam desa. Dan. Ya. Ini adalah tembok. Yang dibuat sama para lebah. Untuk mengurung para penduduk. Yang ada di desa ini ya. Oke. Mungkin itu aja kali guys ya. Nanti kalau misalnya kalian setuju. Kita lanjut lagi. Langsung aja kalian like video ini sebanyak banyaknya. Dan jangan lupa di subscribe juga. Dan maaf kalau aku melanjutinnya agak lama ya. Baru sempet melanjutin sekarang. Dan. Yaudah. Untuk video kali ini segini aja guys. Kalau gitu jangan lupa. Tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Dan yang terakhir. Jangan lupa. Jumpa kembali lagi. Dan see you next time. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax